Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke anak soleh soleha, hari ini kita akan belajar bersama ustazah di dua mata pelajaran Oke anak soleh soleha, hari ini kita akan belajar bersama ustazah di dua mata pelajaran Yang pertama itu tentang PAI, tentang syahadatain, masih ingat ya Dan juga BBQ, tentang tanda baca domah Nah hari ini kita akan belajar dua mata pelajaran itu ya, PAI dan juga BBQ Nah anak soleh soleha, boleh disiapin buku tulis dan juga pensil atau penanya Dan juga penghapus Oke anak soleh soleha, sebelum kita mulai belajar yuk sama-sama kita baca doa dulu yuk Sikap berdoa Kita baca surat al-fatihah Iya kita baca surat al-fatihah dan juga doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim Malik malik maliki 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 maliki' Iya kanah iya kanah iya kanah iya kanah insta'im Bihdi nasi roh wa musta'im Alhamdulillah 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 Raffiq Al-Zam Habibi Aisyah Adera Ada Raffiq Al-Zam Habibi Ada Raffiq Al-Zam Habibi Ada Raffiq Al-Zam Habibi Syakila Az-Zahra Syakila Az-Zahra Ada Syakila Syakila Az-Zahra Pinter, oke kita lanjut ya Udah kelihatan gambarnya ya Tulisannya apa coba Tulisannya apa Pendidikan Agama Islam Oke kita lanjut ya Teman-teman Marilah bersama-sama Melafalkan Dua kalimat syahadat Nah Kita tadi kan udah sama-sama Nyanyi lagu Rukun Islam ya Rukun Islam yang lima Oke Ustaz-Ustazanya sekarang Yang pertama Rukun Islam Apa? Rukun Islam yang pertama Apa? Syahat Ayo anak soleh-solehah Suaranya mana? Rukun Islam yang pertama Apa sayang? Syahat Syahadat Yang kedua Yang ketiga Yang kelima Yang kelima Terakhir Haji bagi Yang kuasa Yang kuasa Atau yang mampu Pinter Nah ini sekarang Di layarnya Syahadatain Berarti syahadatain Berarti syahadatain Rukun Islam yang keberapa Yang kelima Yang kelima Yang kelima Yang kelima Lagunya ke bunyinya gini Rukun Islam yang kelima Syahadat Sholat Kuasa Zakat Untuk Duh Apa? Haji Bagian Suasa Nah hari ini kita belajar Syahadatain Berarti syahadatain Itu rukun Islam Yang keberapa? Bunda Suaranya kecil Sama Sama Syahadatain Rukun Islam Yang keberapa Naki Lima Ya Sama Lima Syahadatain Syahadat Syahadat itu Rukun Islam yang pertama Kan Rukun Islam yang lima Syahadat Sholat Coba sekarang Perhatikan ustazah dulu Coba sekarang Perhatikan ustazah dulu Nah kan lagunya itu Bunyinya gini Rukun Islam Yang lima Syahadat Sholat Kuasa Zakat untuk Do'afah Haji bagian Kuasa Berarti yang kelima ini Haji bagian Kuasa Sedangkan yang pertama itu Syahadat Nah Jadi urutannya gitu Jadi syahadat ini Rukun Islam yang keberapa Yang ke satu Nah Syahadatain Teman-teman Marilah bersama-sama Melakukan Dua kalimat syahadat Nah Dua kalimat syahadat Masih ingat gak Dua kalimat syahadat Itu Bunyinya Bagaimana Asyadat Allah Ilah Ilah Anak Rasul Inter Jadi dua kalimat syahadat itu Dibagi menjadi dua Kalimat syahadat itu Dibagi menjadi dua Ada syahadat tawhid Dan juga syahadat rasul Syahadat Syahadat tawhid Itu isinya Persaksian Persaksian Atas Keesaan Allah Nah Kemudian untuk Syahadat rasul Ialah Persaksian Tentang Kerosulan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salliani Nah Coba kita baca Sama-sama ya Dua kalimat syahadatnya Bismillahirrahmanirrahim Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa ashadu Al-Mu'an 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 Artinya Aku bersaksi Bahwa Tidak ada Tuhan Selain Allah Dan aku bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Tidak ada Tuhan Al-Mu'an 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 Tidak ada Tuhan selain Allah Nah itu bunyi syahada tawhid Kalau bunyi syahada rasul Wa ashadu anna muhammad rasulullah Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah putusan Allah Coba ustazah tanya Kalimat syahadat tadi dibagi menjadi dua Yang bersama syahadat apa namanya? Syahadat tawhid Yang kedua syahadat apa namanya? Syahadat rasul Rasul, pinter Oke sekarang kita lanjut ya Ternyata kalau kita membaca syahadat ini Ada syaratnya Nah coba kita lihat syaratnya apa Syarat sah mengucapkan dua kalimat syahadat Berilmu Ya yang pertama berilmu Berilmu disini maksudnya Memahami makna dan maksudnya Sebetulnya makna dan maksud syahadat itu Harus dipahami Nah syahadat tawhid itu kan artinya Persaksian Persaksian atas apa? Nah itu harus dipahami ya Maknanya juga harus dipahami Itu yang pertama berilmu Kemudian yang kedua Yakin Nah jadi kalau kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu Diikrarkan dengan keyakinan Jadi diikrarkan itu maksudnya Diucapkan Diucapkan mulut kita Mengucapkan hati kita Meyakini Gitu maksudnya ya Kemudian Kabul menerima dengan sepenuh hati Apa yang kita ucapkan dan kita yakini Itu harus kita terima Dengan sepenuh hati Kemudian yang keempat Inkiyat Tunduk dan patuh Maksud tunduk dan patuh disini Ialah Apa ya namanya tuh Menjalankan apa yang diperintahkan Allah Dan menjauhi larangannya Itu namanya Syarat yang keempat ya Tunduk dan patuh Nah yang kelima Siddiq atau jujur Mengucapkan persaksian Dan hatinya membenarkan Oke coba kita Pahami maknanya ya Yang pertama tadi Pahami makna dari syahadatain Yang pertama itu kan Aku bersaksi bahwa Tidak ada Tuhan selain Allah Berarti Berarti hati kita itu betul-betul memahami makna bahwa Tidak ada Tuhan lagi selain Allah Dan yang kedua itu Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Nah jadi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan kekasih Allah Rasulullah gitu ya Sampai Sampai ya Haikal Ipin Ipin Mambil tas buat nyolok laptopnya Habis baterai Oh iya 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 gak apa-apa Oke sampai disini ada yang mau ditanyain Nggak ada Oke Kalau gitu Kita lanjut ya Tadi tentang syarat sah mengucapkan dua kalimat syahadat Boleh dilihat di layar HP atau laptopnya ya Syarat sah mengucapkan dua kalimat syahadat Syarat sahnya ada berapa coba Syarat sahnya ada Dali Coba dijawab syarat sahnya ada berapa Itu yang ada di Nah ada lima Ada di layarnya ya tinggal dibaca aja Yang pertama syaratnya apa harus Berilmu 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 Yang kedua Yakin Yakin Yang ketiga Kabur Kabur Yang keempat Iyat Inkyat Yang kelima Sibit Sibit Atau jujur pinter Nah jadi tinggal dilihat aja itu di ininya ya Di layarnya ya Udah ustazah tampilin Sampai sini Paham nggak apa yang ustazah sampaikan Tadi ini kita udah membahas tentang syarat sahna Sekarang kita Membahas tentang manfaat Jadi saat kita mengucapkan dua kalimat syahadat Ternyata itu ada manfaatnya Nah jadi Apa yang kita lakukan Dan apa yang kita ucapkan itu Apa ya namanya tuh Tidak sia-sia Jadi termasuk dari syahadat Ini ada manfaatnya Yang pertama menyembah hanya kepada Allah Nah manfaat yang pertama Iyalah menyembah hanya kepada Allah La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Yang kedua Mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Kemudian yang ketiga Kemudian yang ketiga Menjadi orang yang selalu berbuat baik Jadi kalau kita udah baca syahadat itu Apa tuh manfaatnya tuh Kita tuh mau buat baik terus gitu Mau ngelaksanain apa yang diperintahin Allah gitu Kemudian yang keempat Terhindar dari perbuatan syirik Syirik itu apa sih ustazah Syirik itu menduakan Allah Nah atau menyekutukan Allah Sama aja itu Menyekutukan atau menduakan Allah Sedangkan syahadat kita tadi Artinya tiada Tuhan selain Allah Nah jadi gak ada Tuhan lagi selain Allah Kemudian yang kelima Amal baik kita akan diterima oleh Allah Kemudian terakhir mendapat pahala dari Allah Amin Oke jadi itu ya manfaat dari membaca syahadat Sampai sini ada yang mau ditanyain Ada yang mau ditanyain Gak ada Gak ada ya Coba dilihat itu Enam pintar Kalau syahadat sah mengucapkan syahadat tadi apa Berapa Syahadat sah tadi ada berapa Lima 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 Yang pertama Berilmu 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 Yang kedua Rakin Jawabnya jangan ragu-ragu ya Yang ketiga Yang ketiga Kogul Yang keempat Yang kelima Yang terakhir Titik Titik Atau jujur Pinter Nah sedangkan untuk manfaatnya ada Enam Oke Oke anak sole-solehan Sampai disini ada yang mau ditanyain Ada 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 Gak ada Gak ada Apa tuh Ada Apa tuh Apa tuh Gak Gak Bunda Iya Bukunya Apa yang dibagi Bunda Nanti sayang belum selesai Bukunya Zoom ini kan Kita kan hari ini Dua mata pelajaran Nah ini baru mau selesai Satu mata pelajaran Jadi zoom lagi Sama ustazah setelah ini Kita langsung lanjut Nanti Nanti kalau zoomnya terkeluar Langsung join aja Ke link yang tadi ya Link yang tadi Dan password kode yang tadi Oke Untuk pembelajaran PAI Oke untuk pembelajaran PAI hari ini Tidak ada tugas ya Jadi Noksole-soleha Cukup dipahami Apa yang ustazah Sampaikan tadi Tentang Syarat Mengucapkan Dua kalimat Syahadat Dan juga Manfaat Membaca Syahadat Oke Paham ya Untuk mata pelajaran PAI-nya Tidak ada tugas Oke 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 kita lanjut Ke pembelajaran BBQ Bimbingan Baca Al-Quran Oke Untuk Anak soleh-soleha Nanti saat zoomnya keluar Langsung beside Sampai jumpa Sampai jump Bye selamat menikmati